Pemirsa, kali ini Anda kami ajak melihat pesuna keindahan air terjun Tumpak Sewu di Lumajam. Tempat ini menyajikan keindahan tumpahan sumber mata air dari tembing setinggi 120 meter hingga membentuk tirai raksasa. Bagi Anda yang kurang minat dengan wisata trek yang menantang adrenalin, tenang, wisata ini menyuguhkan spot panorama air terjun yang sakalah menakjubkan. Memasuki hari libur Nataru, wisata air terjun Tumpak Sewu terus ramai dikunjungi wisatawan lokal hingga manca negara. Berjalan sekitar 50 meter dari tempat parkir, pengunjung sudah disuguhkan eksotiknya semesta air terjun Tumpak Sewu di desa Sidomulyo, pejamatan Prono Jiwo, Lumajam. Air terjun Tumpak Sewu menyuguhkan panorama lukisan alam yang mempesona, di mana ribuan sumber mata air jatuh dari tebing setinggi 120 meter hingga menyerupai tirai raksasa. Bagi Anda yang masih penasaran melihat dengan jarak dekat dan menyukai medan yang menantang adrenalin, Anda bisa melakukannya dengan menaklukkan trek turun bukit melewati ratusan tangga hingga berpacu turun tebing yang diiringi derasnya deburan sumber mata air. Tapi tenang, berpacu dengan medan yang menantang tak terasa rasanya. Pasalnya, wisata ini dikelindingi ribunya pepohonan dengan udara asri khas pegunungan Langreng Semeru. Setelah turun bukit sekitar 30 menit, keletihan setiap pengunjung akan terbayar dengan pesona air terjun yang menakjubkan. Suara nyaring deburan air, percikan embun yang terus mengguyur memberi pesona dan kesan yang ternilai. Berada di tempat ini, tapi tidak mengabadikan momen, mustahil rasanya. Pesona lukisan alam yang menakjubkan siap menghiasi dan melengkapi hobi Anda untuk bersuafoto. Dan bisa menikmati suasana sangat sejuk dan indah. Suasana alam pastinya. Gitu. Kalau tracknya tadi gimana? Gimana? Tracknya turun gimana? Untuk tracknya turun, saya pikir sedikit ekstrim. Tidak tahu nanti naiknya ini. Sedikit ekstrim ini turunnya. Tapi kita berupaya, semuanya berupaya untuk turun sini. Tapi ketika juga sampai di lokasi terbayar ya. Terbayarkan kuas, samat kuas. Semuanya terbayar ketika kita sudah menikmati. Ya, menikmati kita. Menikmati banget. Tadi kalau bersebut turun ya, itu butuh effort lah kalau kita mau itu. Soalnya kan apa ya? Kalau mau dapatkan pemandangan yang bagus, atau suasana yang bagus kan harus ada effortnya lebih. Dan kalau di sini itu memang sebanding lah. Kita ingin mencapai sesuatu yang kita inginkan, sesuatu yang bagus itu, betul-betul harus ada effortnya dulu. Tadi, wah, harus lewati, apa, kayak pancuran air, megang-megang tali, tangganya, wah, hebat sih. Tapi setelah sampai gimana, Mas Rasanya? Setelah sampai, wah, memang menakjubkan sih. Ketika orang kayak apa, serpihan Tuhan, tempat sewu ini. Saat masa libur Nataru ini, wisata tempat sewu dibanjiri wisatawan lokal hingga mancanegara. Bagi Anda yang penasaran, tempat ini berjarak sekitar 50 km dari pusat kota Lumajang. Dari Lumajang, Giongki Nugroho, melaporkan.